Telapak emas beracun jilid 6. Setelah pelayan mengantarkan teh, Chang Ge langung minum tehnya. Dan dia terus berpikir, tidak disangka selama setengah bulan ini, dia telah banyak mengalami peristiwa aneh, semua terjadi di luar dugaannya. Ken Jin Do Zeng muncul kembali ke dunia persilatan. Membuat kalangan persilatan terkejut. Jin Gang So Si Tuk Siang Chang karena menghilangkan uang milik pemerintah maka dia pun menjadi perampok, dan Gu Zua Rao yang misterius membuat Chang Ge merasa aneh. Tiba-tiba dari luar muncul sesosok bayangan. Dia langsung duduk di sisi Chang Ge. Chang Ge merasa terkejut dan dia melihat kalau orang itu ternyata K.R. yang telah membuatnya kalah. Dengan rasa terkejut dia bertanya, K.R., ada keperluan apa kau datang kemari? Apakah tuan muda yang menyuruhmu mencariku? K.R. tampak melotot dan menjawab, Sipu Chang, di sini bukan tempat Anda, dan rumah makan ini bukan milik Anda. Mengapa aku tidak boleh datang ke sini? Chang Ge berkata, kau tentu boleh datang ke sini. Aku hanya sekedar bertanya apakah tuan muda yang menyuruhmu datang ke sini? Chang Ge yang merasa dikalahkan oleh K.R., seharusnya dia membenci K.R. Tapi karena Chang Ge merasa ilmu silatnya memang lebih rendah dari K.R. maka dia tidak membenci anak itu. K.R. tampak menggelengkan kepalanya dan menjawab, Chuan muda ku tidak menyuruhku datang ke sini, kemudian dia bertanya lagi, apakah si Fuchang takut kepada Chuan muda ku? Pertanyaan ini membuat Chang Ge kesulitan menjawab bagaimana perasaannya kepada Gu Zuo Piao, sampai sekarang saja dia tidak tahu siapa sebenarnya Gu Zuo Piao. Gu Zuo Piao adalah seseorang yang sangat misterius, tapi pada saat Gu Zuo Piao bicara, banyak yang tertarik dengan kemisteriusannya. Bagaimanapun T.K.T.K. mengenai Gu Zuo Piao harus dicari jawabannya. K.R. melihat Chang Ge tampak terus berpikir, maka dia pun bertanya, Sifu Chang, Anda sedang memikirkan apa? Apakah Anda sedang memikirkan kekalahanmu tadi? Chang Ge menggelengkan kepala dan menjawab, tidak. Kuakui ilmu silatmu memang lebih bagus, aku pantas kalah, Chang Ge tidak peduli dia kalah atau menang. Tiba-tiba dengan suara kecil K.R. berkata, Sifu Chang, Anda jangan merasa sedih, tadi aku hanya bermain-main denganmu, aku bukan secara sengaja ingin membuatmu malu. Aku tidak akan menyebarkan berita ini kepada siapapun bahwa Anda pernah kalah di tanganku, Chang Ge menepuk-nepuk pundak K.R. dan berkata, K.R., kau sangat pintar, kelak kau akan menjadi orang terkenal di dunia persilatan. Tapi sayang, dengan cepat K.R. bertanya, apa yang disayangkan usiamu masih kecil, kalau tidak akan bertambah satu kekuatan lagi untuk melawan Ken Jin Du Zeng? K.R. baru mengerti dan berkata, oh ternyata begitu, tapi aku ingin menasihati Anda, lebih baik Anda hilangkan perasaan ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kelihayan Ken Jin Du Zeng. Chang Ge bertanya, mengapa kau bisa tahu K.R. tertawa dengan misterius? Sekarang terjadi lagi hal aneh, pendeta yang duduk di bagian timur berkata, di bumi dan langit, yang benar pasti selalu menang, dan yang salah pasti salah, biasanya bila seseorang sadar adalah sewaktu dia terbangun dari mimpinya, perkataannya terdengar seperti sebuah puisi tapi juga tidak seperti puisi, dikumandangkan dari mulut seorang pendeta, dan sangat enak didengar. Chang Ge merasa dia agak ketuli. Maka dia pun berpikir, tenaga dalam pendeta itu sangat hebat. Ternyata bila seseorang yang telah berlatih ilmu silat dan memiliki tenaga dalam yang tinggi maka setiap perkataan yang keluar dan dari suaranya saja bisa menusukah hingga ke syaraf lawan. Terkadang bisa membuat organ dalam tubuh seseorang wancur. Pendeta yang terlihat bersahaja ini ilmunya kelihatan hebat, hal ini membuat Chang Ge terpaku. Untung dia adalah orang dunia persilatan, walaupun tenaga dalam pendeta itu sangat kuat tapi hanya gendang telinganya saja yang berdenging. Tapi ada hal aneh terjadi lagi, pengemis yang duduk di bagian barat tiba-tiba berdiri, dia tertawa terbahak-bahak tidak berhenti. Kier menarik tangan Chang Ge dan berkata, Anda jangan terlalu banyak bicara, nanti Anda bisa terlibat ke dalam pertengkaran mereka. Chang Ge mengangguk dan menjawab, Aku sudah tahu, wajah pendeta itu tampak berubah dari merah menjadi hijau, kemudian dia minum seteguk arak dan menyemburkan arak itu ke arah si pengemis. Arak bisa dianggap senjata bila disembur ke tubuh lawan, bahkan tubuh pun bisa berlubang. Chang Ge berasal dari dunia persilatan, melihat keadaan seperti itu dia berteriak, karena dia mencemaskan keadaan si pengemis. Terlihat pengemis itu sudah meloncat ke udara untuk menghindari semiuran itu. Kemudian dia bersalto dan mendarat. Kemudian sambil tertawa dia berkata, jurus mentian Feng Yeu, angin dan hujan memenuhi langit, yang sangat liai tiba-tiba terdengar suara besar, pengemis dan pendeta itu terlihat mundur beberapa langkah, dan amruk ke lantai. Chang Ge tampak menggelengkan kepala, ternyata kedua orang itu sudah terluka. Apalah yang dipikirkan Chang Ge tidak salah, walaupun pendeta YI ZHI King memiliki tenaga dalam yang kuat tapi ilmu silat pengemis juga sangat aneh. Sewaktu YI ZHI King menggunakan jurus dari Kong Dang Pai yang bernama San ZHI Ki Gong, tenaga dalam tiga lurus, membuat sumpit itu menjadi keras dan menahan tongkat besi milik pengemis itu. Tapi pengemis itu segera mengeluarkan jurus Gai Bang yang bernama Ku Sang Bang Fa, tongkat menangis mencabut nyawa, dan memukul kedada YI ZHI King. Walaupun YI ZHI King memiliki tenaga dalam yang kuat tapi pada saat menerima pukulan itu dia roboh juga. Chang Ge melihat keadaan yang terjadi, dia ingin melihat sampai separah apa luka yang mereka alami, tapi Kier segera menarik tangannya dan berkata, Sifu Chang, jangan ikut campur masalah budi dan dendam dunia persilatan. Kata-kata budi dan dendam segera membuat Chang Ge sadar. Benar, di dunia persilatan terjadi begitu banyak budi dan dendam, apa hanya dengan kekuatannya sendiri maka persoalan bisa diselesaikan. Karena itu dia segera sadar, mengapa Ken Jin Do Zeng bisa muncul kembali. Sifu Chang, lebih baik kita kembali lagi ke kediaman Cuan Muda, Chang Ge seperti menuruti kata-kata Kier, maka mereka segera kembali ke kediaman Perdana Menteri, ke rumah Gu Zuo Piao. Gu Zuo Piao berdiri dengan sikap dingin dan khawatir di halaman rumahnya, Chang Ge teringat pada Ye Ujian Xiaoling dan bertanya, Cuan Muda Gu, bagaimana keadaan Ye Ujian Xiaoling Gu Zuo Piao tetap bersikap dingin dan menjawab, Kakak Chang, lebih baik kau jangan mengurusi masalah ini. Chang Ge terdiam dia teringat pada saat Ye Ujian Xiaoling diundang oleh kalangan persilatan untuk menghadapi Ken Jin Do Zeng. Sekarang penyakitnya tidak diketahui, hal ini membuatnya curiga. Dia melihat Gu Zuo Piao yang wajahnya tampak khawatir dan penuh perhatian kepada nasib Ye Ujian Xiaoling, tapi tidak terlihat sedikitpun rasa curiga atau kaget, dalam hati Chang Ge berpikiran lain. Menurut aturan yang ada, bila di halaman kediaman Perdana Menteri tiba-tiba menemukan Ye Ujian Xiaoling yang sedang sakit, putera Perdana Menteri yang tampan ini pasti akan merasa curiga dan kaget, tapi, kecuali. Tapi dalam keadaan seperti itu Chang Ge sudah tidak banyak berpikir lagi. Walaupun hatinya masih teringat pada hal-hal dunia persilatan tapi sekarang dia sudah tidak berniat ingin mencampuri urusan yang terjadi. Dia menatap awan putih dan pepohonan, teringat pada kawan lamanya, Jin Dao Wu di Wang Gong Zhao yang sudah meninggal, dia merasa sangat sedih. Cerita ini mengandung berlapis-lapis kejadian, saat ini baru terkuat, bahwa ternyata Gu Zuo Piao bisa ilmu silat, dan ilmunya sangat tinggi. Tapi apa hubungan antara Gu Zuo Piao dan Ken Jin Du Zeng? Mengapa Ayah Ye Ujian Xiaoling bisa datang ke daerah utara? Dan mengapa kedatangannya begitu misterius? Mengapa sifat Ken Jin Du Zeng terkadang baik terkadang jahat? Mengapa di tubuh Wang Gong Zhao tidak ada bekas telapak tangan berwarna kuning? Apakah ada yang memalsukan identitas Ken Jin Du Zeng? Dan selama ratusan tahun ini terkadang dia muncul terkadang menghilang selama beberapa kali, ini membuktikan bahwa Ken Jin Du Zeng sudah mati, tapi setelah beberapa tahun berlalu dia pasti akan muncul kembali. Kalau memang benar ada yang memalsukan identitasnya, mengapa gerakan dan ilmu silatnya berubah-ubah, dia tetap tidak memiliki tangan dan jari, bahkan sifatnya pun sekarang tampak berubah? Pertanyaan ini seperti menarik benang dari kepompong ulat sutra, apa sebenarnya yang ada di balik kepompong ini harus pelan-pelan ditarik baru bisa terbuka semua? Apakah kau tahu bahwa pendekta yang bernama Ye I Z H I, King dan pengemis itu bertarung bahkan sampai mempertaruhkan nyawa untuk menang atau kalah? Semua ini terjadi karena mereka mempunyai dendam, apakah ini termasuk dendam dan budi dunia persilatan? Benar, antara pendekta dan pengemis itu memang tersimpan dendam, tapi dendam itu bukan dendam pribadi. Ini adalah dendam antara Kong Dang Pai dan Jiangnan Gai Bang. Pengemis itu bernama Mo Zou Ren, dia adalah orang terpenting di Jiangnan Gai Bang, dengan tongkatnya yang bernama Ku Sang Bang dia berjaya di Jiangnan. Di Jiangnan Gai Bang ada suatu peraturan, siapa yang mendapatkan warisan tongkat Ku Sang Bang dari Ketua Gai Bang sebelumnya maka dia harus menjadi Ketua Gai Bang. Mo Zou Ren adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Gai Bang, dan dia sangat menguasai ilmu Ku Sang Bang. Ketua Jiangnan Gai Bang saat itu bernama Mameng Liang, dia adalah Ketua Generasi Ketiga. Gai Bang didirikan oleh Lautian Liang, dia mengumpulkan semua pengemis dan mendirikan Gai Bang. Pengemis tidak hanya membawa Taibo untuk meminta uang dan makanan, tapi mereka kebanyakan adalah orang-orang persilatan yang tidak menyukai Raja Lalim dan jahat. Tapi mereka tidak ingin menjadi pemberontak karena itu mereka memilih untuk menjadi pengemis, begitu tahu bahwa Lautian Liang ingin mendirikan Gai Bang, mereka segera setuju dan berkumpul di suatu tempat, karena itu kekuatan Gai Bang sangat besar. Sebelum meninggal Lautian Liang mengumpulkan 10 orang terkuat dan membuat pertandingan ilmu silat. Dan yang terkuat ternyata Ketua Gai Bang. Yang bisa menjadi Ketua Gai Bang selain dia bisa ilmu silat dia pun harus berwibawa, karena dia harus memimpin banyak pengemis yang ada di Jiangnan. Ada seorang anak buahnya yang bernama Ksia Oki dan ilmu silatnya paling kuat, akhirnya dia pun menjadi Ketua Gai Bang. Sebelum meninggal dia pun mengikuti tradisi Ketua Gai Bang yang mendirikan Gai Bang, akhirnya dia memilih seorang yang terkuat untuk menjadi Ketua Gai Bang selanjutnya dan dia adalah Ma Mengling. Ma Mengling bisa menjadi Ketua Gai Bang bukan hal yang mudah. Kecuali Ma Mengling masih ada satu murid yang bernama Liu Wenhai, sebelum Ksia Oki meninggal Liu Wenhai dan Ma Mengling sama-sama menginginkan jabaran Ketua Gai Bang, karena itu mereka dengan giat mempelajari ilmu ku sang bang dan ilmu silat lainnya. Mereka berlatih ilmu silat khusus. Mereka berharap pada saat bertarung nanti, mereka bisa mengalahkan lawannya dengan jurus andalan masing-masing. Liu Wenhai berlatih ilmu San Higong, ilmu menjadi tiga. Ilmu San Higong sangat lihai. San Higong dibagi menjadi tiga bagian yaitu, Tian, Langit, Li, Bumi, dan Ren, Manusia. Liu Wenhai menggunakan kekuatan ini untuk mencari kemenangan. Dengan menggunakan ilmu San Higong, Liu Wenhai mengkombinasikannya dengan ilmu ku sang bang sehingga jurus-jurus ku sang bang bisa dimainkan dengan bagus. Tapi pada hari pertandingan hingga titik terakhir, satu-satunya lawan yang bernama Ma Mengliang mengeluarkan suatu jurus aneh yang bernama Mihun Bang Fa, Tongkat Roh Mabuk, dan dia mengkombinasikan Mihun Bang Fa dengan jurus-jurus ku sang bang. Akhirnya Ma Mengliang berhasil mengalahkan Liu Wenhai. Akhirnya Ma Mengliang menjadi Ketua Gai Bang tapi Liu Wenhai tidak mau menerima kekalahannya begitu saja. Dia menganggap kalau Ma Mengliang menggunakan ilmu sihir bukan menggunakan ilmu ku sang bang Fa, akhirnya dia menyebarkan berita bahwa dia akan menggulingkan kepemimpinan Ma Mengliang. Tapi posisi Ketua Gai Bang tidak bisa sembarangan diganti kecuali Ketua Gai Bang tersebut telah melakukan kesalahan besar dan tidak didukung oleh anak buah Gai Bang lainnya maka baru bisa digantikan. Setelah itu mereka akan memilih Ketua baru. Ilmu Liu Wenhai tidak sekuat Ma Mengliang tapi dia berniat ingin menggulingkan posisi Ketua Gai Bang dan tidak ada seorang pun yang mendukung perbuatannya. Karena merasa marah akhirnya dia mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan keluar dari Gai Bang dan dia pun menjadi pengkhianat. Anak buah Gai Bang tidak menyukai perbuatannya dan berniat akan menangkapnya tapi ilmu Liu Wenhai sangat tinggi kecuali Ma Mengliang yang bisa mengalahkannya yang lain tidak ada yang bisa menghadapinya. Kemudian Liu Wenhai masuk perkumpulan Kong Dang Pai, Tetua Ye Usan memuji kalau ilmu yang dimiliki Liu Wenhai sangat tinggi ditambah dengan ilmu silat yang diwariskan dari Tetua Ye Usan, maka ikhnu silat Liu Wenhai lebih liai lagi dibandingkan pada saat dia berada di Gai Bang. Ilmu Kong Dang Pai yang bernama Fe I Njian Su merupakan ilmu yang sangat terkenal di dunia persilatan. Dengan menggunakan gabungan jurusan Higong dan Fe I Njian Su, dia membuat Kong Dang Pai menjadi terkenal di dunia persilatan. Murid-murid Kong Dang Pai merasa sangat senang. Setelah Tetua Ye Usan meninggal maka mereka memilih Liu Wenhai menia di Ketua Kong Dang Pai yang baru. Liu Wenhai adalah seorang pengkhianat, dia dibenci oleh anak buah Gai Bang, walaupun dia sudah menjadi Ketua Kong Dang Pai mereka tetap ingin menangkapnya untuk dibawa ke perkumpulan Gai Bang dan dijatuhi hukuman kepadanya. Liu Wenhai tidak menyukai tindakan anak buah Gai Bang. Tadinya dia memang sudah tidak suka kepada Gai Bang sekarang keadaan sudah menjadi seperti itu, dia lebih membenci mereka lagi. Karena itu antara Gai Bang dan Kong Dang Pai tidak pernah akur. Dendam ini selama puluhan tahun tidak bisa diselesaikan. Pernah beberapakah para persilat tangguh ingin menyelesaikan dendam ini tapi dendam antara kedua ketua perkumpulan ini begitu dalam, kira mereka menghapus dendam itu tidak bisa terlaksana. Malah dendam yang sudah ada semakin dalam. Dulu Ye I Z Hai, King dan Mo Zou Ren pernah bertarung dan ilmu silat mereka sama-sama kuat. Sekarang mereka bertemu kembali di rumah makan itu, dendam yang dulu muncul kembali, akhirnya mereka bertarung di rumah makari itu, tidak disangka keduanya sama-sama terluka. Dada Mo Zou Ren ditusuk Ye I Z Hai, King dengan sumpit, lukanya cukup berat, tapi karena tenaga dalamnya kuat maka dia masih bisa bertahan dan menggunakan tongkatnya keluar dari rumah makan itu. Setibanya di ambang pintu dia masih melihat Ye I Z Hai, King dan berkata dengan dingin, Ye I Z Hai, King, air gunung pasti akan bertemu, kita masih banyak kesempatan untuk bertemu, kau harus berhati-hati kemudian dengan cepat dia keluar dari rumah makan itu dan dalam waktu singkat sudah tidak terlihat bayangannya. Dilihat dari luar sepertinya dia masih kuat karena dia mempunyai ilmu silat yang tinggi. Dada Ye I Z Hai, King dipukul dengan tongkat besi milik Mo Zou Ren, dia masih terbaring di bawah. Setelah cukup lama dia baru bisa berdiri, tapi wajahnya terlihat pucat. Dia pun meninggalkan rumah makan, dia tahu bahwa pukulan tongkat Mo Zou Ren sangat berat, sekarang dia berusaha menahan lukanya. Tenaga dalam Kong Dang Pai sangat kuat, apalagi ketua mereka, Liu Wen Hai sudah mengubah ilmu San Higong menjadi San Z Hai Higong, maka tenaga dalam yang dimiliki Kong Dang Pai lebih kuat lagi. Ye I Z Hai, King adalah murid dari generasi kedua, dia sudah ikut dengan Liu Wen Hai bertahun-tahun, teriaga dalamnya sangat kuat, karena itu dia bisa bertahan terhadap pukulan Mo Zou Ren, kalau tidak mungkin sejak tadi dia sudah mati. Dia berusaha menahan rasa sakitnya dan berjalan ke arah timur, di depan sebuah rumah besar dia jatuh pingsan. Rumah besar itu ternyata adalah kediaman Kixing Jian, Huo Wu Ya. Kixing Jian sangat terkenal di dunia persilatan, dulu Huo Wu Ya pemah membuka kantor Biao di B.S. Jing. Tapi 10 tahun yang lalu dia pensiun dan menutup kantor Biao-nya, dia pun mengundurkan diri dari dunia persilatan. Tiap hari dia hanya ditemani oleh putrinya yang bernama Huo Ya Ue Bila ada waktu senggang dia mengajarkan kepada putrinya ilmu silat Kixing Jian yang terkenal itu. Terhadap dendam dan budi dunia persilatan, dia sudah tidak peduli. Kali ini Ken Jin Do Zeng muncul kembali ke dunia persilatan dan berseberangan dengan kalangan persilatan, dia pun mengetahui hal ini tapi dia memutuskan untuk tidak ikut campur. Selama berpuluh tahun dia sudah sering melihat kejadian seperti ini. Waktu itu di ruang tamu sedang dipasang tujuh lampu. Huo Ya Ue Sedang belajar ilmu silat diterangi oleh lampu-lampu itu. Dan Huo Wu Ya duduk di sebuah kursi sambil mengajar ilmu pedang kepada putrinya. Tiba-tiba masuk seorang pelayan dengan terengah-engah. Dia berkata, Chuan Besar Huo, di depan rumah ada seorang pendeta yang jatuh pingsan. Sepertinya dia terluka parah. Mungkin dia mencari tabib untuk berobat tapi karena tidak kuat akhirnya dia jatuh pingsan. Walaupun Huo Wu Ya tidak mau ikut campur masalah dunia persilatan tapi karena dia menguasai ilmu pertabiban, siapa yang datang berobat kepadanya dari manapun orang itu dia pasti akan membantu mengobati mereka, dia tidak pernah menolak. Sekarang begitu mendengar ada seorang pendeta yang terluka, segera dia memerintahkan pelayannya untuk membawa pendeta itu masuk. Pelayan segera membawa Ye Izzet Hai Kin yang sedang terluka masuk ke rumah Huo Wu Ya. Huo Wu Ya segera melihat siapa pendeta yang tidak sadarkan diri dan dia terkejut, lalu dia berkata, ternyata dia adalah Ye Izzet Hai Kin, ilmu silatnya sangat tinggi. Mengapa dia bisa terluka begitu parah? Segera dia menyuruh putrinya mengambil obat Huan Hun dan Pil memanggil roh yang dibuat sendiri olehnya. Dengan bantuan air dia memaksa agar mulut Ye Izzet Hai Kin terbuka, dan obat ini segera dimasukkan ke dalam mulutnya. Putrinya bertanya, Ayah, apakah ayah mengenal pendeta ini? Mengapa dia bisa terluka begitu berat? Huo Wu Ya menjawab, namanya adalah Ye Izzet Hai Kin, dia adalah murid kesayangan ketua Kong Dang Pai, Liu Wen Hai. Dulu sewaktu aku bertemu dengan Liu Wen Hai, dia berada di sana. Dasar ilmu silat yang dimiliki Ye Izzet Hai Kin sangat kuat, sekarang sudah lewat beberapa tahun, ilmu silatnya pasti sudah maju pesat, yang melukainya hingga seperti ini pasti juga berilmu silat tinggi, tiba-tiba Huo Ye UEE bertanya, apakah dia terluka oleh Ken Jin Du Zeng? Kalau memang benar, ayah tidak perlu lagi mengurusi hal semacam ini, sejak kecil Huo Ye UEE selalu ikut dengan ayahnya, dia pun terbiasa tidak ikut campur masalah dunia persilatan. Kalau memang benar Ye Izzet Hai Kin terluka oleh Ken Jin Du Zeng, dan sekarang diobati ayahnya maka akan terjadi banyak hal yang tidak menguntungkan mereka. Karena itu Huo Ye UEE bisa berkata seperti itu. Walaupun Huo Wuya tidak mau ikut campur terhadap masalah dunia persilatan tapi mengobati seorang pasien adalah tanggung jawabnya, karena itu dia berkata, Ye UEE, kalau kau mempunyai pikiran seperti itu, itu salah besar, kita tidak bisa membiarkan orang yang sekarat begitu saja dan kita harus menolongnya. Ye Izzet Hai, King terluka parah, kalau dalam waktu setengah jam ini dia tidak ditolong maka dia akan mati. Bila kita menolong satu nyawa maka kita akan mendapatkan pahala tujuh kali lipat. Bagaimanapun kita harus menolongnya, tiba-tiba Ye Izzet Hai, King sadar dan dia berteriak, sakit sekali Ki Xing Sen Jian, pedang tujuh bintang, melihat Ye Izzet Hai, King sudah sadar, dia merasa sangat senang. Rasa senangnya tidak terlukiskan karena dia berhasil menolong orang yang sedang sekarat. Huo Ye UEE berkata, Ayah, pendeta itu sudah sadar, dia mendekati Ye Izzet Hai, King dan bertanya, Mengapa Anda bisa terluka? Huo Ye segera berkata, Ye UEE, jangan banyak bicara dulu dengannya, lukanya sangat parah, biarkan dia beristirahat dulu, dia membaringkan Ye Izzet Hai, King di bawah dan memijat di beberapa tempat bagian tubuhnya. Dalam waktu setengah jam wajah Ye Izzet Hai, King yang tadinya pucat sekarang terlihat ada rona kemerahan, dan nafasnya pun mulai teratur. Ye Izzet Hai, King yang sudah terluka parah tahu bahwa dia sulit ditolong tidak disangka setelah dipijat oleh Huo Buya, badannya mulai terasa hangat, rasa hangat itu disalurkan dari tangan Huo Buya, dan rasa sakitnya pun berkurang. Kerpijat Huo Buya adalah kerpijat dengan ilmu tertinggi. Sekarang di dunia persilatan hanya dia yang menguasai ilmu ini. Walaupun Huo Ye Ue E mempelajari ilmu ini tapi memijat untuk mendorong aliran darah harus menghabiskan tenaga dalam yang besar, kalau tidak semua tidak akan ada gunanya, karena itu Huo Ye Ue E tidak pernah mengobati pasien. Ye Izzet Hai, King segera berkata, Chuan besar Huo, kali ini aku bisa tertolong karena Anda, Budi ini seumur hidup tidak akan kulupakan, dia berniat untuk duduk. Segera Huo Buya berkata, Keponakan Ye I, walaupun jalan darahmu sudah lancar tapi kau tidak boleh bangun dulu, kalau luka itu tergoncang lagi, walaupun Huo Tuo, tabib Tiongkok yang terkenal, hidup kembali, beliau pun tidak akan bisa mengobati lukamu. Segera Ye Izzet Hai, King berbaring kembali tapi dia terus mengucapkan terima kasih kepada Huo Wu Ye Nol, Nol, Nol. Babu Gan Chen Chong Gai merasa curiga, dari sudut metode dia melihat Gu Zuo Piao yang menggendong Xiaoling, dia ingin menertawakan dirinya, sebenarnya untuk apa memikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya, seperti masalah ini. Dia merasa agak lega lalu dia mengikuti Gu Zuo Piao berjalan melewati pohon bambu, begitu dia melihat ke bawah dia lebih terkejut lagi. Ternyata Gu Zuo Piao yang berjalan di depannya, walaupun saat itu dia sedang menggendong Xiaoling dan berjalan di atas tanah yang penuh dengan salju, tapi pada saat dia melewati tumpukan salju itu tidak terlihat ada jejak kakinya. Babu Gan Chen Chong Gai menarik nafas panjang, tadinya dia mengira ilmu meringankan tubuhnya sangat terkenal dan bagus. Tapi sekarang setelah dia melihat dan membandingkannya dengan orang lain, kemampuannya masih jauh sekali. Tiba-tiba dia berpikir, ilmu tuan muda Gu begitu tinggi, benar-benar sedalam samudera, sulit untuk diukur, sepertinya Ken Jin Do Zeng Ciga belum tentu bisa mengalahkannya. Siapa yang telah melatih seorang tuan muda yang kaya dan terlihat lemah ini bisa mempunyai ilmu silat begitu tinggi. Dia teringat kepada mayat Wong Gong Zhao yang terkena pukulan Ken Jin Do Zeng, tapi di dadanya tidak terlihat bekas telapak tangan Ken Jin Do Zeng yang berwarna kuning. Apakah selain Ken Jin Do Zeng yang asli ada yang memalsukan identitasnya? Dan Ken Jin Do Zeng yang palsu mempunyai hubungan apa dengan putera perdana menten? Dia merasa bingung. Walaupun sudah beberapa kali menasihati dirinya supaya jangan terus memikirkan hal ini, tapi manusia memang seperti itu. Selalu ingin tahu, dan itu sudah berlangsung dari dulu sampai sekarang. Terima kasih telah menonton. Dia melihat ke bawah, ternyata sepatunya penuh dengan tanah kotor. Di bawah tanah kotor itu ada sehelai kertas. Dia menendang kertas itu dan dengan dia mengikuti Gu Zuo Piao masuk ke dalam rumah. Sekarang gak merasa dirinya begitu kecil. Dia juga merasa tidak percaya diri. Gu Zuo Piao dengan pelan membaringkan Xiaoling ke tempat tidur. Dia melihat ke sekeliling kemudian bertanya, mana Q.R. Chang Gai menggelengkan kepala. Dia berpikir, dulu Chang Gai adalah orang terkenal di dunia persilatan. Sekarang Gu Zuo Piao bertanya kepadanya, dia benar-benar merasa tidak enak. Ini adalah penyakit manusia. Sewaktu dia merasa dirinya rendah diri dan sangat kecil, dia akan sangat sensitif. Jika sedang tidak ada masalah, apa yang dikatakan orang lain, dia tidak akan merasa terhina. Gu Zuo Piao seperti merasakan perasaan Chang Gai. Dia tertawa kemudian dengan pelan berkata, hatiku kacau maka aku lupa memanggil pendekar Chang. Tiba-tiba dia sudah melihat Q.R. yang sedang berlari masuk dan melihat ada sehelai kertas. Gu Zuo Piao bertanya, Q.R. tolong ambilkan teh. Tapi Q.R. seperti tidak mendengar perkataan tuan mudanya. Dengan sepenuh hati dia membaca isi surat itu. Gu Zuo Piao mengerutkan dahinya. Sambil tertawa Q.R. berjalan mendekati tuan mudanya. Dia memberikan surat itu kepada Gu Zuo Piao. Tuan muda, dari mana datangnya kertas ini? Mengapa bisa berada di tangga di luar pintu Chang Gai melihat kertas itu yang sudah dipenuhi dengan tanah kotor? Tanah itu menempel di sepatunya dan dia sudah membersihkannya. Dengan aneh Chang Gai bertanya, apa isi surat itu Gu Zuo Piao mengambil kertas itu? Setelah membacanya dia segera tersenyum, pendekar Chang, sepertinya Fe Ying Senjian pernah ke sini, nadanya bicaranya terdengar sangat biasa, tapi Chang Gai terkejut bukan kepalang. Segera dia membaca surat itu. Surat itu berbunyi. Anak Ling, sesudah membaca surat ini, harus kau ketahui di sini sudah tidak ada hal penting lagi yang harus kau urus karena itu jangan terlalu lama tinggal di sini. Cepat kembali ke Jiangnan. Di belakang rumah ada seekor kuda. Di bawah bantal ada uang, kau boleh mengambilnya. Sesudah kembali ke rumah, jangan bocorkan tentang rahasia perjalananku. Kau harus ingat. Tertanda, ayah, kertas, ini adalah surat yang ditulis ayah Xiaoling pada saat tinggal di rumah tua itu. Setelah Xiaoling membacanya dia lalu membuangnya. Secara tidak sengaja kertas itu menempel di sepatu Chang Gai. Surat ini membuat Chang Gai yang tadinya memang sudah bingung sekarang semakin bertambah bingung. Sejak duluis maksia oksi yang tidak pernah ikut campur urusan dunia persilatan, mengapa Feying Senjian yang jarang keluar dan berkelana di dunia persilatan sekarang datang kemari dan keberadaannya begitu misterius. Sampai-sampai keluarganya sendiri pun tidak tahu dan dia tidak mau bertemu dengan putrinya sendiri, dia menghembus nafas panjang. Pandangan bertemu dengan sorot metegu zuohawa yang tajam. Dia menundukkan kepalanya tapi dia sempat melihat sudut mulut guzuarao yang terlihat dingin dan kejam. Dia gemetar dan berpikir, kalau ada Tianling Xing di sini, tentu keadaan akan terasa lebih baik. Mungkin dia bisa mengungkapkan sesuatu yang terselubung di sini, dia teringat pada Tianling Xing dan Shang Ki. Sebenarnya mereka pergi kemana? Long Si Janling Ki Pei sekarang ada di mana malam itu, mereka tinggal di kediaman Perdana Menteri dan melihat ada sesosok bayangan begitu mengejar orang itu. Ternyata orang itu adalah Ken Jin Dong Zhang. Tapi tidak terlihat Long Si Janling Ki Pei ikut mengejar. Seharusnya Long Si Janling Pei ikut tidak berada di kediaman Perdana Menteri. Shang Ki merasa tidak tenang, tiba-tiba dia merasa tidak mempunyai teman untuk mengobrol dan berbagi. Banyak kecurigaan yang dirasakannya tapi hanya bisa disimpan di dalam hati. Shang Ki sempat melihat tawa dingin guzuop yao yang sekarang sudah menghilang. Dia sempat bengong. Banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Benar-benar orang yang penuh dengan teka-teki, Shang Ki menarik nafas. Dia mengambil keputusan untuk tinggal di sini karena tuan muda misterius ini begitu menarik perhatiannya. Karena penyakit Xiaoling dirawat dengan teliti dan meminum obat yang mahal, dengan cepat dia bisa pulih, tapi karena siksaan penyakit, membuat fisik dan mentahnya menjadi sangat lemah. Dia merasa sangat tenang karena di dalam kamam ya ini kecuali ada seorang pelayan, tidak ada yang mengganggunya lagi. Yang pasti dia tidak tahu sekarang dia berada di mana, karena semenjak dia sadar dari pingsannya, guzuop yao belum pernah menengoknya. Dia pun merasa aneh mengapa dia bisa pindah dari rumah tua itu. Karena pada saat dia sakit, dia sempat tidak sadarkan diri. Dia hanya merasakan kalau tubuhnya benar-benar lemas. Walaupun dia sangat ingin tahu sekarang dia berada di mana, tapi tidak ada yang mau memberitahukannya. Dia sendiri pun saat ini tidak mempunyai kekuatan untuk mencari tahu. Bagaimana dengan Chiang Kai? Dia keluar dari pintu kecil yang ada di belakang taman yang pernah diberitahukan Ki R. Dia berjalan tanpa tujuan. Dia berharap bisa berternu dengan Tian Ling Xing San King Yeu dan Long Xi Jian, Lin Peiki. Dia lebih berharap bisa berternu dengan Fe Ying Shen Jian Xiaoxu. Tapi dia hanya mendapatkan kekecewaan. Selama beberapa hari ini dia tidak pernah berternu guzuop yao. Hari berlalu sangat tenang. Apakah hari-hari akan selalu lewat dengan tenang? Tiga hari telah lewat. Malam ini adalah malam ketiga dan sebelum malam ketiga, hari yang dilalui sama gelapnya dan juga terasa dingin. Di belakang taman di kediaman Perdana Menteri tiba-tiba masuk sesosok bayangan. Tubuhnya bergerak dengan ringan dan cepat. Tapi begitu bayangan itu mendarat, tubuhnya miring ke depan kemudian dia pun terjatuh. Dia berusaha untuk bangun. Nafasnya terdengar sangat berat sepertinya orang itu terluka parah dan dia terburu-buru meninggalkan tempat itu, seperti musuh yang melukainya masih mengikutinya dari belakang. Dia berusaha merangkak dan melihat kesekeliling. Taman itu sangat sepi. Dia merasa agak tenang. Dengan sekuat tenaga dia berusaha nelomcat kebalik bayangan gunung buatan. Sepertinya dia telah menghabiskan banyak tenaga dan sekarang terduduk di bawah. Sinar bulan menyinari wajahnya yang ditutup dengan secari kain berwarna hitam, hanya terlihat sepasang mata. Tapi begitu matanya dipejamkan hanya bayangan berwarna hitam. Tiba-tiba terdengar angin yang dihasilkan dari kelepak baju. Suara itu mengagetkannya. Dia menahan suara nafasnya yang berat. Sesosok bayangan masuk dan langsung membentak, siapa ternyata yang membentak adalah Changgai. Changgai sudah berkelana selama puluhan tahun, bisa dikatakan kalau dia sangat berpengalaman. Dalam tidur pun tetap bersikap waspada. Walaupun ada orang yang masuk ke Tama dengan suara sangat kecil tapi dia bisa mendengarnya dan dengan cepat keluar dari kamar. Benar saja, ternyata ada sesosok bayangan yang bersembunyi di balik bayangan kegelapan gunung buatan. Changgai mengira orang itu adalah Lin Peiki karena itu dengan cepat dia mendekat orang itu. Kelihatan olehnya kecuali bajunya yang berwarna hitam, ternyata wajahnya pun berwarna hitam. Changgai kaget. Dia yang sedang berjalan cepat tiba-tiba berhenti. Di belakangnya terdengar suara angin yang dihasilkan dari kelepak baju. Kemudian ada suara bentakan, kawan datang dari mana? Malam-malam seperti ini datang ada keperluan apa orang itu berlari melewati Changgai. Tangan kanannya dikeluarkan. Kelima jarinya membentuk seperti kait lalu mencengkram tangan kanan orang berbaju hitam itu. Walaupun orang berbaju hitam itu terluka parah tapi ilmu silatnya sangat tinggi dan juga masih terlihat tenang. Dia malah menepis tangan lawan. Changgai melihat orang yang lari dari belakangnya adalah Guzuo Piao. Mungkin suara itu membuatnya terkejut dan dia langsung datang ke tempat itu. Setiap jurus Guzuo Piao tidak bisa mengenai sasaran. Maka dia pun membentak. Jurus teman sangat cepat. Dengan cepat dia mencengkram pergelangan tangan orang berbaju hitam itu. Jurus yang dipakainya adalah jurus Wudang 72. Jurus menangkap orang. Orang berbaju hitam itu tidak menyangka kalau orang yang datang dapat dengan cepat mengubah jurusnya. Karena itu tangan kanan bergerak menusuk ke tulang rusuk Guzuo Piao. Jurus itu sangat aneh. Di dunia persilatan Zhongyuan tidak ada satu jurus pun seperti itu. Hanya karena dia sedang terluka parah mengembatkan gerakannya menjadi lamban, tenaga yang dikeluarkan pun lemah. Hati Changgai bergetar, dari mana datangnya pesilat tangguh ini terlihat Guzuo Piao tertawa. Dia memiringkan tubuhnya ke belakang tapi kakinya seperti mempunyai akar. Jurus orang berbaju hitam tidak mengenai sasaran tapi kedua telapak Guzuo Piao sudah menghampirinya. Orang berbaju hitam itu sedang terluka parah. Dia tidak berani menerima jurus Guzuo Piao. Nafasnya yang terengah-tengah semakin berat dan tenaganya semakin terkuras. Tapi Guzuo Piao tidak melepaskannya begitu saja. Segera dan menyerang lagi dengan kedua telapak tangannya. Tiba-tiba orang berbaju hitam itu menyerang Guzuo Piao. Tangan kanannya yang terlur dia segera menariknya. Jari-jarinya membentuk pedang. Gerakannya pelan tapi indah, siap menotok nadi yang ada di bawah jantung Guzuo Piao. Jurus itu terlihat sangat biasa. Tapi anehnya dilakukan dengan pelan tiba-tiba keluar dari jurus-jurus yang dimiliki orang lain. Guzuo Piao tertawa dan mundur lima langkah. Changgai yang melihat dari sisi berteriak dengan kaget, Zongnan Yewudafu, ternyata jurus yang dipakai oleh si baju hitam adalah jurus yang disebarluaskan dan sering dipuji oleh orang dunia persilatan. Sewaktu terjadi pertarungan di Junsan, Yewudafu yang wajahnya selalu ditutup berhasil mengalahkan jurus Kenjin Doozeng yang bernama Ksiao Zha Itiannan, tertawa menunjuk, langit sekitan. Walaupun dia tidak melihat sendiri jurus itu tapi dia sering mendengarnya. Sekarang melihat orang berbaju hitam itu walaupun tangannya tidak digerakkan tapi jari yang dimainkan menggunakan jurus pedang. Apalagi melihat wajahnya yang ditutup dengan secari kain hitam, karena terpikir pada sesuatu maka dia segera berteriak. Orang berbaju hitam itu mendengar teriakannya. Dia bertambah kaget. Dengan sisa tenaga yang ada dia meloncat keluar pagar tembok, seperti takut orang lain akan melihat wajah aslinya. Sudut mulut Guzuo Piao seperti tertawa, seperti tahu bahwa orang berbaju hitam itu tidak akan bisa lari jauh. Dia berdiri tanpa bergerak. Tapi Babu Gan Chen Chong Gai sudah maju memanggil, pendekar Yew tapi si baju hitam itu terus berlari di bawah pagar dinding. Tapi dari balik dinding terlihat ada tiga orang yang siap menghadangnya. Laki-laki kurus itu dengan suara keras berkata, pendekar Yew, kami mencari Anda cukup lama. Pendekar Yew, mengapa Anda terus bersembunyi? Apakah Anda tidak mau menemui kami laki-laki gemuk dan pendek yang berada di sisi tampak tertawa terbahak-bahak dan berkata, semenjak rapat hewasan, pendekar Yew menghilang dan baru muncul sekarang, itu sudah 10 tahun berlalu. Apakah pendekar Yew masih ingat pada kubabu Gan Chen Chong Gai sudah berlari menghampiri mereka dan melihat orang yang meloncat dari dinding adalah Tian Ling Xing San King Yew dan San Qi, juga ada Long Si Gian Lin Peiki. Dia merasa sangat senang. Orang berbaju hitam itu dihimpit dari depan dan belakang. Dia masih bisa bertahan sampai sekarang, itu saja sudah termasuk aneh. Sekarang dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Dia menarik nafas panjang kemudian pingsan dan terjatuh ke bawah. San King Yew, Lin Peiki, dan Chong Gai sangat kaget. Mereka segera berlari ke sana. Lin Peiki sudah menjulurkan tangan untuk menopangnya. Guzuop Yao datang dengan pelan-pelan. Dengan suara keras dia berkata, pendekar Yew sepertinya terluka parah. Sementara letakkan dia di kamar tengah, kita lihat lukanya dulu. Guzuop Yao tersenyum dan berkata, Tetuasan, Anda jangan merasa sungkan. Segera dia memberi isyarat dan berkata, Ikuti aku baru saja dia membalikan badan. Tiba-tiba suara ribut-ribut terdengar dari arah belakang. Ternyata di belakang gunung buatan terlihat ada cahaya api. Kedua alis Guzuop Yao tampak berkerut dan berkata, Kakak Chang, bawa semua orang ke dalam. Aku akan pergi ke sana untuk melayani pelayan-pelayan yang tidak berguna, kemudian dengan cepat dia berjalan ke arah sana. Pundaknya tidak bergerak tapi kakinya seperti berjalan di atas air. Sun King Yew berkata, Dia benar-benar mempunyai ilmu yang tinggi. Mataku masih bisa melihat dengan jelas, alisnya yang putih tampak mengerut dan berkata, Adik Chang, bawa kami ke kamar tengah. Luka pendekar Yew harus cepat diobati, Chang Ge merasa aneh, Yew dafubril musilat begitu tinggi, siapa yang bisa melukainya sampai seperti itu? Mengapa Sang King Yew dan Lin Peiki bisa bersama-sama? Dan mengapa mereka bisa tepat waktu tiba di sini sambil berpikir dia membawa mereka melalui jalan kecil dan mengantarkan mereka ke kamar tengah? Dia tetap masuk dari jendela di mana dia keluar tadi, memasang lampu setelah itu baru membuka pintu kamar. Membiarkan Long Sijian dan yang lainnya masuk lalu meletakkan Yew dafu yang sedang terluka di ranjang di mana dia tidur tadi. Tian Ling Xing mendekatinya dan menarik nafas, lalu dia berkata dengan pelan, Sampai hari ini apa yang selalu kutebak selama hampir 10 tahun lebih, baru bisa terjawab sekarang, kemudian dia pelan-pelan membuka penutup wajah. Orang seperti naga sakti dan hanya muncul sesekali di dunia persilatan. Tapi membuat dunia persilatan menjadi geger. Pendekar yang wajahnya selalu tertutup yang mendapat julukan Zhong Nan Yew dafu. Chang Gei, Lin Peiki, hingga Sang Ki tampak sangat tegang. Mereka memelototi pada saat melihat penutup wajah itu dibuka. Rahasia selama 10 tahun lebih yang sudah lama tersimpan akan segera terbuka, semua rahasia akan terbuka. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Penutup wajah sudah dibuka. Wajah yang berada di balik kain itu membuat Sang King Yew, Lin Peiki berteriak dan tanpa terasa mereka melangkah mundur. Kepala mereka menjadi pusing dan hampir tidak bisa berdiri. Chang Gei dari Sang Ki melihat wajah orang itu. Ternyata wajah itu tampak kurus, putih, tapi juga tampan, dan berkumis pendek. Walaupun wajahnya tampak lebih putih dibandingkan dengan orang lain tapi tidak ada yang aneh. Tapi mengapa Tian Ling Xing dan Long Xi Jian bisa begitu terkejut ini membuat mereka berdua menjadi aneh? Lama, Tian Ling Xing dan Lin Peiki baru berani menarik nafas panjang. Mereka bersamaan berkata, Ternyata dia Sang King Yew berkata, Dia adalah ketua Wismak Xiaoxiang. Pesilat pedang besar zaman sekarang. Dia belum pernah berkecimpung di dunia persilatan.